Oke guys, jadi nanti rencananya tuh sore aku mau main di daerah Magelang Selatan Karena ya kalian tau sendirilah tuh kan duduk di belakang meja kayak gitu tuh bikin badan aku kaku-kaku Jadi harus diimbangin sama main-main santi di lapangan So, kira-kira apa aja yang bakal aku bawa buat nanti main di lapangan? Check this out! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Oke guys, jadi aku udah siap meluncur nih Tapi sebelum itu coba tebak dulu dong apa yang beda dari aku kali ini Ada yang tau gak? Yap, bener banget guys Kali ini aku pake tas ransel dari Hikwani Sebenernya tuh biasanya aku gak pake tas ransel kayak gini ya Karena aku tuh pakenya tas yang kotak gitu kalo gak tas yang kayak gini nih Tapi waktu aku coba pake tas ransel kayak gini kok ternyata nyaman Ya mungkin kalo dari tampilannya yang warna hijau kayak gini emang kurang menarik ya guys Tapi jangan salah Tapi jangan salah Yang luas jadi bisa buat segala ukuran sepatu Kalian juga jadi gak ribet neteng-neteng sepatu loh guys Lanjut nih ke resleting kedua sama ketiganya barengan aja ya Soalnya tuh mereka ini sama-sama ada di pinggir Tapi tempatnya terbatas Jadi mungkin ini tuh buat tempat botol minum yang setengah literan Atau peritilan kecil-kecil kayak kuciran, sisir, dan lain-lain Yang sekiranya kita gak mau ribet nyari di tempat slot yang gede Terus selanjut nih ke resleting selanjutnya itu yang ini nih guys Yang kayak bentuk yang oval gini Yang kalo dibuka Coba deh Tuh Tempatnya luas banget kan guys Tapi ya ini jadi satu sih sama tempat sepatu Tapi tenang guys Sepatunya gak bakal nyampur sama barang-barang yang ditaruh disini kok Soalnya kan udah ada tempatnya sendiri Dan bisa kalian lihat kan Meskipun udah dibagi sama tempat sepatu Ruangannya ini masih luas banget dan cukup banget Buat banyak barang kayak pakaian, anduk, dan kebutuhan lainnya Oh iya guys Siapa nih yang habis ngantor Terus kalian langsung cus buat main kelampangan Nah kayaknya tas ini tuh cocok banget nih buat kalian Karena selain praktis Di bagian ini juga tersedia tempat terpisah Dengan busa sebagai pembatas Yang bisa ngelindungin laptop kalian dari benturan Oke lanjut ke resleting terakhir di bagian belakang ini ya guys Yaitu slot raket Waktu dibuka langsung keliatan bling-bling gitu ya guys Nah ini tuh bagian terpenting yang harus ada di tas raket Yang biasa disebut dengan lapisan thermal Jadi thermal ini adalah bahan untuk mengisolasi suhu Yang dapat menstabilkan suhu di dalam tas raket Meskipun suhu di luar terus berubah-ubah Jadi ya kita gak usah khawatir lagi Raket kita bakal patah atau kenapa-kenapa pas cuacanya lagi gak stabil Di bagian ini tuh juga ada perekat yang fungsinya nahan raket biar gak jatuh nih guys Dan berkatnya ini tuh sebenernya bisa mau sampai 4 raket Tapi buat jaga-jaga biar lebih aman aja sih Aku cuma naruh 3 raket aja disini Tapi nih guys minusnya sih misalnya ya Kalian mau otw main badminton pakai motor Terus tiba-tiba hujan Ya gagangnya ini tuh bisa kena air hujan langsung Jadi ya buat jaga-jaga Kalian cari apalah pelindung atau apalah yang bisa ngelindungin gagang ini dari air hujan Dan selain itu aku gak ada masalah sih sama tas ini Terus juga dengan harga 400 ribuan Dapat tas raket kayak gini yang multifungsi Bisa muat banyak Itu udah worth it sih menurut aku Dan buat kalian yang penasaran yang pengen punya tas ini Kalian bisa langsung order di e-commerce pesiminya Hei Kua Atau bisa klik link yang ada di kolom deskripsi nanti Dan oke kayaknya cukup deh review dari aku kali ini Aku mau main badminton dulu sekarang nih Dadah